Pendekar Guntur Jelit 36. Lewat utusannya itu, tentu aku bisa diajak menemui Tio Bukie. Tapi memang sulit mencari jejak dari utusan itu terpaksa aku telah menunda maksudku itu, dan kupikir, ada baiknya aku pergi langsung saja buat menemui kau cu bengkau Tio Bukie. Tentu tokoh bengkau yang ku jelaskan perihal maksudku yang sangat penting, mereka akan mempertemukan juga aku dengan kau cu bengkau itu. Kuang Tan diliputi tanda tanya yang tidak terjawab olehnya, akan tetapi tidak bertanya lagi, karena ia khawatir disebut sebagai pemuda ceriwisan, yang telah bertanya melit sekali ingin mengetahui urusan orang lain. Maka ia berdiam diri saja, memasang telinganya, dikala itu tampak, betapa si gadis baju biru itu telah memandang tajam pada Miliang Tojin. Dia bilang, lociampua, sebenarnya apakah memang lociampua ingin bertemu dengan utusan bengkau itu? Kuang Tan terkejut memandangi gadis tersebut, demikian juga halnya dengan Miliang Tojin. Kau. Lociampua belum menjawab pertanyaanku. Apakah engkau tahu di mana adanya utusan bengkau itu? Tanya Miliang Tojin, gadis itu mengangguk. Ya, tapi lociampua belum menjawab pertanyaanku yang tadi kata si gadis. Miliang Tojin mengangguk segera. Tentu saja aku mau bertemu dengannya sahuknya dengan cepat. Gadis itu tersenyum. Sesungguhnya lociampua tidak perlu mencarinya jauh, karena dia berada di dekat lociampua, menyahuti gadis itu kemudian dengan tersenyum. Miliang Tojin terkejut, ia memandang heran tidak mengerti kepada si gadis, maksudmu. Si gadis tertawa, ia menunjuk kepada Kuang Tan. Inilah utusan dari bengkau dia menjelaskannya, memberitahukan sambil tertawa. Kuang Tan terkejut tidak terkecuali juga buat Miliang Tojin. Kuang Tan terkejut karena gadis itu mengetahui dia adalah utusan dari bengkau, sedangkan Miliang Tojin sama sekali tidak menyangka bahwa si gadis akan menunjuk Kuang Tan. Dengan tajam dia mengawasi Kuang Tan sedangkan Kuang Tan sendiri belum lagi mengetahui apakah maksud Miliang Tojin ini memang baik buat bengkau atau sebaliknya. Maka ia berdiam diri tidak memberikan reaksi dulu. Benarkah apa yang dikatakan oleh gadis itu? Tanya Miliang Tojin kemudian sambil terus menatap kepada Kuang Tan. Kuang Tan hanya tersenyum. Mungkin nona itu hanya bergurau saja, lociampua ia bermaksud menyangkalnya. Gadis itu tertawa. Kau jangan menyangkal, aku telah mengetahui jelas, engkau adalah utusan bengkau. Hemm, bukankah pahlawan istana selalu mengejarmu, untuk menawanmu? Kuang Tan terpojokan, dia bilang, nona memang matamu sangat tawa setelah berkata begitu. Kuang Tan baru bilang kepada Miliang Tojin katanya. Lociampua, apa yang dikatakan nona itu memang benar adanya. Ada urusan penting apakah lociampua hendak mencariku? Sambil bertanya begitu, Kuang Tan mengawasi Miliang Tojin dengan teruas pada. Miliang Tojin tidak segera menjawab, dia tertawa bergelak-gelak. Ha, ku cari setengah mati, tidak taunya berada di depan macu berseru Miliang Tojin setelah puas tertawa. Melihat sikap Miliang Tojin, tampaknya Tojin ini memang tidak bermaksud buruk padanya, maka dari itu, segera juga agak lega hati Kuang Tan. Coba lociampua tolong jelaskan, apa maksud lociampua yang sebenarnya. Jadi memang kau benar utusan bengkau Kuang Tan mengangguk, benar, lociampua? Bagus inilah namanya jodoh. Telah setengah bulan lamanya aku mencari engkau, tapi tidak juga bertemu setelah berkata begitu, tampak Miliang Tojin memandang sekelilingnya, dia baru meneruskan perkataannya, begini, urusan ini menyangkut dengan kejayaan bengkau. Dulu secara kebetulan aku beruntung telah memperoleh sebuah peta yang menjelaskan diletakannya harta kekayaan dari pangeran kerajaan yang lama, harta itu tidak ternilai harganya, dan aku bermaksud menyerahkan peta harta itu kepada Tio Bukie, kau cu bengkau. Ku dengar bengkau sekarang telah bangun kembali mengadakan. Pengerahan, tentu saja memerlukan banyak sekali biaya, jika memang harta karun itu bisa diperoleh bengkau, niscaya bengkau dapat berbuat yang lebih banyak lagi. Kuang Tan kaget dan girang mendengar berita itu. Miliang Tojin mengangguk. Ku kira, aku bicara dari hal yang sebenarnya dan kau tentu bersedia nanti mengantarkan aku menemui Tio Bukie kau cu, bukan tanya Miliang Tojin. Kuang Tan segera merangkapkan sepasang tangannya, dia bilang, mewakili kau cu mengucapkan terima kasih atas maksud luhur loci ampua. Miliang Tojin cepat-cepat memimpin Kuang Tan agar tidak memberikan penghormatan seperti itu. Inilah disebabkan aku pun mengetahui bahwa bengkau melakukan perjuangan yang luhur kata Miliang Tojin, dan mudahan saja harta karun itu memang bisa dipergunakan oleh bengkau untuk menunjang perjuangan yang berhasil. Kuang Tan gerang bukan main, inilah yang benar-benar tidak disangkanya. Karena urusan ini sangat penting sekali, setelah membantu nona ini menolongi sahabatnya, kita boleh melakukan perjalanan buat pergi menemui kau cu kata Kuang Tan. Miliang Tojin setuju, berada di kota raja terlalu lama juga tidak ada gunanya katanya. Kuang Tan bersemangat sekali, dia menoleh kepada si gadis nona, siapakah kau sebenarnya, bolehkah kami mengetahui nama nona yang mulia? Gadis itu memandang Kuang Tan sejenak barulah dia menyahuti dengan suara yang perlahan, sesungguhnya aku dari pintu perguruan Godby Ye Pei, hanya saja, aku tidak mencukur rambut menjadi Nikou, dan bernama Lian Kielin. Nona Lian, mari kita mulai memasuki lembah ini, agar tidak terlalu membuang waktu ajak Miliang Tojin tidak sabar, gadis itu mengangguk. Mereka bertiga segera memasuki lembah, seperti yang telah dijelaskan oleh gadis itu, bahwa mereka tidak bisa mengambil jalan berterang, karena di dalam lembah itu berkumpul cukup banyak orang tangguh, mereka mengambil jalan yang agak sulit, agar menghindarkan pertemuan dengan para orang sakti yang berada di dalam lembah. Kuang Tan dan Miliang Tojin tidak juri, mereka sebenarnya mau masuki lembah itu dari depan. Tapi Lian Kielin tidak menyetujuinya. Gadis itu lebih senang jika mereka memanjat tebing dari samping, untuk memasuki lembah. Kuang Tan dan Miliang Tojin tidak menolak lagi permintaan si gadis, mereka pun telah memanjat tebing, dengan mudah mereka tiba di dalam lembah. Kepandayan mereka memang tinggi sekali, walaupun Lian Kielin memiliki kepandayan yang tidak setinggi Kuang Tan atau Miliang Tojin, namun ia memiliki ginkang yang mengagumkan. Setelah berada di dalam lembah di balik lembing, ternyata tempat itu mereka lihat merupakan sebuah taman bunga yang teratur dengan sangat rapi sekali. Tentunya kebun bunga ini dirawat oleh tangan manusia. Segera juga Kuang Tan dan kawannya menduga, pasti di sekitar tempat ini ada orang yang berdiam dan tentu penghuninya salah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Waktu Miliang Tojin hendak menyelidiki keadaan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa mengejek. Tapi mereka tidak melihat seorang manusia pun juga di sekitar tempat itu. Kuang Tan mendengar suara tertawa itu berasal dari balik pohon bunga, ia mencelat ke sana. Tapi Kuang Tan kecele, di sana tidak terlihat orang, karena seekor binatang pun tidak nampak. Segera juga Kuang Tan dan Miliang Tojin serta Lian Kielin berwaspada. HMM kembali terdengar suara tertawa dingin, tapi dari arah barat, berbeda tempat dari yang tadi. Kembali Kuang Tan, malah sekarang bersama Miliang Tojin, telah mencelat ke sana. Tetap saja tidak terlihat seorang manusia pun juga, sepi dan sunyi sekali. HMM terdengar lagi suara tertawa mengejek, sekarang dari sebelah timur, cepat sekali Kuang Tan tidak membuang waktu, begitu mendengar suara tertawa mengejek itu, segera ia melesat. Tetap saja dia tidak melihat seorang manusia pun. Terdengar suara mengejek dari sebelah utara. Begitulah bergantian, semakin lama suara tertawa mengejek itu semakin terdengar jelas dan berpindah tempat, gencar bukan main. Tentu saja Kuang Tan bertiga terkejut. Hal itu membuktikan orang yang tertawa mengejek itu memiliki ginkang yang sangat tinggi dan mahir sekali. Kuang Tan bertiga memiliki metu yang awas dan kepandaian tinggi, tapi mereka masih tidak bisa melihat orang yang tertawa mengejek itu, yang selalu berpindah-pindah tempat. Miliang Tojin merangkapkan kedua tangannya, sambil tertawa ia bilang, Maafkan atas kelancangan kami bertiga yang telah berkunjung tanpa diundang ke tempat tuan, aku si tua bangka yang sudah mau mampus, Tojin yang tidak pernah liam heng, Miliang Tojin, dengan ini memohon bertemu dengan tuan rumah. Sunyi sekali, cuma suara Miliang Tojin belaka yang bergema. HMM terdengar lagi suara tertawa dari sebelah timur, lalu menyusul terdengar di barat, utara dan selatan. Miliang Tojin jadi habis sabar. Baiklah, jika memang demikian kera menyambut tamu, kami pun tidak bisa memaksa agar penyambutan tamu yang jauh lebih baik lagi. Setelah berkata begitu, tampak Miliang Tojin menoleh kepada Kuang Tan, katanya, HMM, rupanya kedatangan kita di tempat ini memang tidak disukai oleh mereka. Baru saja berkata sampai di situ, terdengar suara tertawa dingin lagi, dan tampak dikala itu sesosok bayangan meluncur dengan cepat sekali, dibarengi juga dengan tangan kanannya yang telah bergerak menghwantam. Duk Miliang Tojin menangkisnya. Hebat kesudahan dari tangkisan tersebut, karena di saat-saat seperti itu memang terlihat jelas sekali, tenaga dalam Miliang Tojin berimbang dengan orang itu, tangan mereka saling bentur dengan kuat sekali. Sedangkan sosok tubuh itu, setelah gagal merubuhkan Miliang Tojin, segera juga ia membarengi menyerang kepada Kuang Tan. Apa yang dilakukannya itu memang sangat cepat sekali, sehingga tangannya berubah menjadi berapa tangan. Kuang Tan menangkis dengan ilmu pukulan gunturnya. Memang mereka berdua sama terpental beberapa tombak, tapi kesudahannya orang itu yang menjerit kaget. Rupanya ia sama sekali tidak menyangkanya bahwa Kuang Tan memiliki tenaga yang begitu panas dan juga telah menyesakan pernapasannya, angin pukulan yang seperti api tersebut membuatnya benar-benar jadi seperti terbakar. Miliang Tojin telah berdiri tetap dan melihat orang itu adalah seorang laki berusia 80 tahun lebih, telah tua dan juga mukanya dipenuhi oleh kerut keriput. Di samping itu tubuhnya kurus kering. Rambutnya maupun jenggot dan kumisnya memang telah putih semuanya. Dalam keadaan seperti itu, telah membuat Miliang Tojin segera bisa menduga, bahwa orang ini tentunya seorang memiliki kepandayan tidak boleh diremahkan. Tadi saja, waktu mereka saling mengadu kekuatan Iwak Kang, telah membuatnya terhuyung, dan hampir saja jadi terdesak dengan hebat. Untung saja Miliang Tojin. Memang memiliki Sinkang yang kuat, dengan demikian ia berhasil untuk mengekang dirinya dan mengendalikan kuda-kuda kedua kakinya tidak sampai rubuh terguling. Kuang Tan sendiri merasakan, betapa tangannya pedih sekali ketika membentur tangan orang itu. Hawa panas yang meluncur keluar dari tangan Kuang Tan justru membuat orang tersebut melompat dengan tubuh yang gesit sekali, kemudian dia berdiri tegak, memandang dengan sepasang metah yang sangat tajam, tampaknya dia sangat heran sekali. Apakah engkau murid dari si manusia tidak berumah? Tanyanya dengan suara tawar. Ia mengangguk Kuang Tan. Memang burunya digelari sebagai manusia tidak berumah. Apakah lociampu kenal dengannya? Mendadak saja orang itu tertawa bergelak-gelak dengan sikap yang angkul. Manusia tidak berumah mana pantas menjadi sahabatku katanya kemudian dengan sikap yang sombong sekali. Hem, hem, dengan engkau ingin mempersamakan kedudukanku dengan gurumu, apakah kau cukup berharga buat bercakap-cakap dan lancang memasuki tempatku ini? Muka Kuang Tan berubah merah, ia tertawa, kemudian katanya, ya, memang Boampu mengakui telah lancang datang kemari. Tetapi Boampu mempunyai suatu urusan. Mempunyai suatu urusan tanya orang itu sambil membuka matanya lebar-lebar. Kuang Tan mengangguk. Ya sahutnya kemudian sambil mengangguk beberapa kali lagi, ia mengharapkan orang tua itu mau mengerti dan tidak tersinggung karena dia dianggap sebagai seorang yang telah lancang datang ke tempat ini. Terlihat orang itu telah tertawa dingin dia bilang, urusanmu adalah urusanmu, bukan urusanku dingin sekali suaranya, sekarang yang hendak ku bicarakan adalah kesalahanmu, kau telah demikian lancang, berani memasuki tempatku, maka engkau harus mempertanggungjawabkannya. Setelah berkata begitu, segera juga terlihat betapa ia telah bersiap hendak menerjang lagi, Kuang Tan pun bersiap. Orang tua itu melangkah mendekatinya, sampai terpisah cuma satu tombak saja, dengan sikap yang mengancam sekali. Karena tampaknya memang ia bermaksud hendak segera menyerang, kalau memang Kuang Tan memberikan jawaban yang tidak menyenangkannya. Sedangkan Kuang Tan berusaha untuk mencegah terjadinya pertempuran di antara mereka. Kami datang kemari hanya ingin melihat seorang sahabat, menyahuti Kuang Tan dengan suara perlahan dan sikap menghormat. Melihat sahabat tanya orang itu kaget. Ya Kuang Tan mengangguk. Siapa sahabatmu itu tanyanya lagi, Kuang Tan menoleh kepada si gadis, gadis itu tersenyum, dia bilang, tentunya Lociampu tidak mengetahui siapa adanya sahabatku itu karena pasti memang sahabatku itu tidak berurusan dengan Lociampu. Setelah berkata begitu, si gadis telah mengawasi orang tua itu dengan sikap heran sekali, baru kemudian dia melanjutkannya pula, siapakah Lociampu ini sebenarnya? Orang tua itu tampak gusar, karena mereka bukannya menjawab pertanyaannya, malah telah balik bertanya, dengan begitu, telah membuatnya jadi naik darah, dengan cepat tangan kanannya dikibaskannya, Kuang Tan memang berada paling dekat dengannya, maka dari itu kibasan tangan orang tua tersebut telah jatuh pada dirinya, dan membuatnya jadi terhuyung satu langkah. Sebetulnya Kuang Tan telah berusaha agar kuda-kuda kedua kakinya tetap kokoh dan kuat, tapi ia masih juga gagal, karena tetap saja ia tidak berhasil membendung kekuatan tenaga dalam dari lawannya itu. Dalam keadaan seperti itu, memang terlihat bahwa Kuang Tan kurang berhati-hati dalam penyerangan yang mendadak itu, yaitu ia menangkisnya dengan tenaga yang kurang dipertimbangkan. Dengan demikian, telah membuat ia menangkis hanya dengan lima bagian tenaga dalamnya belaka. Sedangkan orang tua itu telah mengibaskan tangannya dengan sembilan bagian tenaga dalamnya. Tidak mengherankan kalau memang di waktu itu ia berhasil menggempur kuda-kuda kedua kaki Kuang Tan. Miliang Tojin tidak senang dengan sikap orang tua itu, ia mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Kami datang dan berkunjung kemari secara baik, kami pun tidak meninggalkan kerusakan apa pada tempatmu, tapi engkau sangat kasar dan tidak tahu menerima tamu. Dengan demikian, kami pun tidak perlu menghormati manusia semacam engkau ini. Sambil berkata begitu, segera juga tampak tangan Miliang Tojin telah menghantam kepada orang itu. Hal ini dilakukan oleh Miliang Tojin, karena ia khawatir kalau Kuang Tan nanti terdesak dan diserang pula oleh orang tua itu, karenanya Miliang Tojin telah membarengi mendahulunya buat menyerang terlebih dahulu. Cepat sekali angin serangan itu tiba, dan ditangkis punah oleh orang tua tersebut. Malah dengan segera ia membalas menyerang, Miliang Tojin juga bukan sebangsa manusia lemah, karenanya ia bisa menangkisnya juga. Begitulah kedua orang ini terlibat dalam pertempuran yang seru. Sedangkan saat seperti itu telah lewat 20 jurus lebih, Kuang Tan pun tidak sabar, ia melihat, walaupun Miliang Tojin tangguh, kepandayan Tojin cebol itu masih berada di bawah satu tingkat dibandingkan dengan kepandayan orang tua tersebut, karenanya ia segera juga melompat menerjang maju. Loh Ciam Pua, biarkanlah aku yang menghadapinya berseru Kuang Tan dengan suara yang nyaring, tampak ia telah menghantam dengan kedua tangannya. Sekali ini ia menyerang dengan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya dengan mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya. Ilmu pukulan guntur memang merupakan ilmu pukulan yang hebat sekali, telah dikenal betapa dasyatnya setiap kali dipergunakan oleh Kuang Tan. Apalagi sekali ini Kuang Tan telah mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Angin yang menyambar kepada orang tua itu, juga mengandung hawa yang panas seperti api membakar. Orang tua itu mendengus. Hem, ilmu mentah hendak dipertontonkan kepadaku. Tanda seru katanya tawar. Lalu membarungi dengan perkataannya itu, tampak orang tua tersebut telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis. Sama sekali dia tidak merasa gentar kalau tubuhnya itu nanti bisa jadi hangus oleh hawa panas pukulan tersebut. Segera terjadi bentrokan keras, yang telah membisinkan pendengaran dibarengi juga dengan tubuh Kuang Tan terpental sampai tiga tombak, sedangkan tubuh orang tua itu pun terpental tiga tombak. Mereka tampaknya memiliki kekuatan lewekang yang berimbang. Cuma saja, yang membuat Kuang Tan jadi heran bercampur kagum, dilihatnya orang tua itu sama sekali tidak terluka oleh pukulannya itu, tidak menjadi hangus. Padahal tenaga pukulan guntur mengandung hawa yang panas, yang bisa menghanguskan. Orang tua itu berdiri dalam saja sejenak lamanya, mukanya berubah agak pucat, jika sebelumnya ia sama sekali tidak memandang sebelah matah terhadap lawannya, sekarang ini justru ia telah menerima gempuran di luar dugaannya, yang memang sangat dasyat sekali. Karena itu pula, telah membuatnya benar jadi kaget tidak terkira, dan ia seperti tidak mempercayai bahwa pemuda berusia masih remaja seperti itu bisa menandingi kekuatan tenaga iwakangnya. Seumur hidupnya, jarang sekali ia mempergunakan sampai delapan bagian tenaga dalamnya, sedangkan untuk menyerang dua bagian saja itu akan membuat lawannya yang berkepandayan cukup tinggi, sudah cukup bisa dirubuhkannya. Justru sekarang ini, memang terlihat bahwa Kuang Tan benar seorang pemuda yang tangguh dan tidak bisa dipandang sebelah mata, kemudian tampak orang tua itu menerjang lagi. Kuang Tan waktu terpental merasakan dadanya menyesak, namun ia cepat sekali bisa mengendalikan diri, mengatur jalan pernapasannya. Sekarang melihat penyerangan dari orang tua itu lagi, ia tidak membuang waktu, segera juga mengempos ke pandayannya yang tertinggi yaitu jurus pukulan guntur yang terakhir, di mana ia pun memergunakan seluruh tenaga dalamnya, yang segera saling bentur dengan kekuatan dari lawannya. Orang tua tersebut telah menghantam dengan sepenuh tenaganya, karena ia bermaksud sekali hantam seperti itu, bisa membunuh Kuang Tan. Siapa tahu Kuang Tan pun telah mengerahkan seluruh kekuatan sinkangnya, juga telah memergunakan ilmu pukulannya yang paling hebat. Dengan demikian telah membuat tenaga mereka saling bentur di tengah udara dengan dasyat. Buk tempat itu tergetar hebat sekali oleh getaran beradunya dua kekuatan tenaga raksasa. Kuang Tan merasakan dadanya menyesak isi perutnya seperti tertarik. Tubuhnya juga terhuyung mundur. Cepat ia melompat menjauhi diri. Begitu juga halnya dengan orang tua itu, tubuhnya menggigil keras, dan ia telah mengeluarkan beberapa tetes darah dari sudut mulutnya. Dengan demikian telah membuatnya jadi dalam keadaan terluka yang mengenaskan, jenggot dan kumisnya yang putih berlepotan darah. Sedangkan Kuang Tan melangkah maju setindak demi setindak, pemuda ini ingin meneruskan pertandingan mereka, ia tahu, kalau saja orang tua itu dapat diberikan kesempatan, niscaya dirinya yang akan mengalami kesulitan lagi. Karenanya, ia bermaksud untuk melanjutkan pertempuran itu, sebelum orang tua tersebut dapat mengatur jalan pernapasannya. Orang tua itu telah memandang dengan sorot metah yang sangat tajam, dia melihat betapa Kuang Tan tengah bersiap-siap untuk menyerangnya pula. Orang tua itu di dalam hatinya heran bukan main, karena ia tidak yakin bahwa di waktu itu seorang pemuda seperti Kuang Tan bisa menghadapi serangannya yang disertai oleh seluruh kekuatan iwakangnya. Hebat luar biasa Kero menyerang yang dilakukan oleh Kuang Tan, membuat ia terluka di dalam. Waktu ia menghirup hawa udara, dirasakannya dadanya sangat sakit. Pengah ia terkejut dan terheran seperti itu, justru waktu itu Kuang Tan telah berada di depannya, dan pemuda itu telah melompas sambil menghantam lagi. Sekarang, walaupun tenaga serangan Kuang Tan tidak sehebat seperti tadi tapi tetap saja ia menyerang dengan seluruh sisa tenaganya. Orang tua itu bermaksud menghindarkan diri dengan menyilakan pertempuran tersebut, akan tetapi ia tidak berhasil untuk berkelit, datangnya serangan tersebut terlalu cepat sekali. Dengan demikian terpaksa ia jadi harus menyambut dan menerima serangan itu. Segera ia mengangkat kedua tangannya, orang tua itu telah membayangkan jika memang tenaga tangkisannya kali ini tidak mencukupi tenaga serangan dari Kuang Tan, berarti ia akan terluka di dalam yang parah. Di antara berkesiuran angin serangan yang sangat hebat itu, terlihat jelas sekali, betapapun juga, memang Kuang Tan dan orang tua itu tengah terancam bahaya yang tidak kecil. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, Miliang Tojin menyadarinya, bahwa ia tidak mungkin bisa memisahkan kedua orang itu. Jika memang Miliang Tojin memaksakan diri buat menyelak di tengah mereka dan memisahkan dua kekuatan yang akan saling bentur itu, sama saja seperti semut yang tertindih oleh dua gajah yang tengah bertarung. Dan Miliang Tojin hanya berdiri tertegun mengawasi kehebatan ilmu kedua orang itu. Gadis yang memakai baju biru, Lian Kialin, juga berdiri dengan sikap yang kaku, berdiam diri saja, memandang dengan sorot metu yang tajam, dan di waktu itulah terlihat bahwa ia bermaksud hendak menyerang orang tua itu, karena ia ingin membantui Kuang Tan. Lian Kialin telah menyaksikan bahwa kepandayan Kuang Tan berimbang dengan orang tua tersebut, namun Kuang Tan dalam keadaan yang kehabisan tenaga, maka jika sekali ini tenaga dalamnya saling bentur dengan lewekang dari orang tua itu, Lian Kialin percaya, bahwa tentunya Kuang Tan terluka di dalam yang lebih parah lagi. Justeru Lian Kialin tengah bermaksud menolong Kuang Tan dikala ia menerjang, Miliang Tojin melihat maksud dan keinginan si gadis, ia hendak mencegahnya, namun terlambat, gadis itu telah melesat dengan gesit sekali. Selaka berseru Miliang Tojin. Dan apa yang ditakutinya memang menjadi kenyataan, sebab Lian Kialin di waktu itu telah menerjang maju, menghantam dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, namun belum lagi tenaga serangannya itu tiba pada sasarannya, justeru telah berbalik dan menghantam kepada Lian Kialin sendiri. Gadis itu mengeluarkan seruan tertahan tubuhnya terpental dan bergulingan di tanah. Miliang Tojin segera menolonginya. Tojin cebol ini menghela nafas, sebab dilihatnya betapa Lian Kialin dalam keadaan terluka parah dan pingsan tidak sadarkan diri. Miliang Tojin segera menotok beberapa jalan darah di tubuh gadis tersebut, agar ia tersadar dari pingsannya. Usaha Miliang Tojin tidak berhasil, karena si gadis tetap saja dalam keadaan pingsan. Kuang Tan sendiri walaupun seluruh perhatiannya tengah dicurahkan buat menghadapi orang tua yang kukai tersebut, poh dia masih bila menyaksikan betapa Lian Kialin telah menerjang maju dengan sendirinya. Kuang Tan kaget tidak terhingga ia tidak bisa memberikan peringatan, karena ia tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Maka dari itu pula, telah membuatnya jadi tergempur cukup hebat oleh tenaga dari orang tua itu, sebab perhatiannya jadi terpecahkan dan juga dia mengeluarkan suara yang nyaring sekali ditenggorokan tubuhnya terhuyung beberapa langkah, kemudian terpental. Hampir saja ia terluka, kalau memang Kuang Tan tidak buru memperkuat kuda kedua kakinya. Di kala itu terlihat orang tua itu tidak mau memberikan kesempatan kepada Kuang Tan, sambil tertawa dingin, dengan menahan rasa sakit di dadanya, tampak kedua telapak tangannya bergerak dan ia menghantam semakin kuat pula, ia bermaksud sekali ini bisa menghabisi jiwa Kuang Tan. Akan tetapi Kuang Tan tetap masih bisa melayaninya, hanya saja kali ini Kuang Tan tidak menangkis, dia cuma berkelit dengan menjatuhkan diri bergulingan di tanah. Kera menghindarkan diri seperti itu memang hebat sekali, itulah kera pembelaan diri yang diajarkan oleh gurunya, yang memiliki dua kera, jika memang dirinya tengah terancam bahaya maut dan ia dalam keadaan tidak berdaya, maka dia bisa memergunakan kedua jurus atau kedua macam ilmu pembelaan diri. Dengan ilmunya tersebut, benar saja Kuang Tan bisa menyelamatkan dirinya. Sedang orang tua itu dengan tenaganya yang kuat pada kedua telapak tangannya telah nyelonong, karena ia menghantam tempat kosong, ia pun tengah dalam keadaan terluka di dalam, karena itu, ia kurang berhasil buat mengendalikan dirinya. Karena mengeluarkan tenaga berkelebihan melewati takaran, ia telah memuntahkan darah segar. Di saat itu, tampak orang tua itu memutar tubuhnya dengan jenggotnya yang merah tersiram muntahan darah. Matanya memancarkan sinar yang mengandung hawa pembunuhan. Kuang Tan menggidik melihat sinar mata orang tua tersebut, seumurnya, terutama sekali, sejak ia berkelana dalam merimba persilatan, baru kali inilah Kuang Tan bertemu dengan musuh yang benar tangguh. Dengan demikian pula, telah membuatnya jadi mengalami luka di dalam yang sangat berat. Kuang Tan mengempos seluruh sisa tenaga dalamnya, ia telah menyerang lagi kepada orang tua itu, buat menyambuti serangannya tersebut. Kembali telah membuat dua kekuatan tenaga saling bentur, dan itulah merupakan sisa terakhir tenaga dalam dari kedua orang tersebut. Setelah tenaga dalam mereka saling bentur, tubuh mereka juga terpental dan kemudian menggeletak di tanah tidak sadarkan diri. Baik Kuang Tan maupun orang tua itu, kedua-duanya telah sama-sama pingsan. Menyaksikan hal itu Mi Liang Tojin jadi semakin bingung karena Lian Kiyalin sendiri belum lagi dapat disadarkannya, sekarang Kuang Tan tampak telah rubut pingsan tidak sadarkan diri. Dengan demikian telah membuatnya benar-benar jadi bingung kalau sampai Kuang Tan tidak dapat ditolong dan menemui ajalnya, niscaya ia yang akan menyesal, karena telah mengajaknya untuk menempuh bahaya ikut bersama gadis ini, padahal ia memiliki kepentingan yang sangat besar dengan bengkau. Waktu itu Kuang Tan tampak telah merangkak bangun, ia terluka parah sekali. Begitu tersadar dari pingsannya. Yang pertama kali diingatnya adalah untuk mengambil lobatnya. Maka ia berusaha untuk berdiri. Melihat hal itu, cepat-cepat Mi Liang Tojin telah melepaskan cekalannya pada Lian Kiyali, ia memburu kepada Kuang Tan untuk membantunya. Kuang Tan berdiri dengan muka yang pucat pias, Mi Liang Tojin bertanya khawatir sekali, kau-kau tidak apa? Kuang Tan menggeleng. Tangannya segera juga meroboh sakunya, ia mengeluarkan beberapa macam pil, ada yang berwarna hijau, merah, kuning dan biru, ia menelan semua pil itu. Dan ia telah merasa lebih nyaman dan segar, karena segera juga obat itu membuatnya jadi lebih bertenaga, ia bisa-bisa berdiri tanpa dibantu lagi oleh Mi Liang Tojin. Sedangkan orang tua yang menjadi lawannya telah tersadar juga dan pingsannya. Cuma saja, ia mengerang tidak bisa bangun berdiri. Rupanya ia memang terluka sangat parah. Kuang Tan melirik kepada Lian Kiyalin, katanya, Oh, gadis itu terluka juga? Dengan langkah yang tidak terlalu cepat Kuang Tan menghampiri Lian Kiyalin Mi Liang Tojin kagum sekali untuk kekuatan tubuh pemuda ini, yang telah bisa berjalan sendiri dan kesegarannya pulih dengan cepat ia mengikuti di belakangnya. Kuang Tan berjongkok di samping Lian Kiyalin, kemudian memeriksanya, ia tampak agak senang, luka yang diderita oleh Lian Kiyalin tidak terlalu parah. Maka ia mengeluarkan beberapa obat, yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut si gadis. Dengan memijit rahang si gadis, maka obat itu dapat ditelan, walaupun Lian Kiyalin masih dalam keadaan pingsan. Si gadis kemudian tersadar ia meringis menahan sakit. Jangan terlalu banyak bergerak kau terluka di dalam. Kata Kuang Tan, rebahlah dulu di sini. Si gadis menurut, ia merebahkan lagi tubuhnya, hanya mukanya masih meringis, karena ia menahan sakit yang tidak terkira. Untung saja ia telah menerima obat pemberian Kuang Tan jika tidak tentu lukanya sukardio hati. Kebetulan sekali memang Kuang Tan pun seorang yang memiliki pengetahuan sangat tinggi di bidang pengobatan, sehingga ia digelari sebagai tabib dewa, dengan demikian telah membuatnya dengan mudah dapat mengobati gadis itu. Setelah gadis itu mengerang pelahan sambil memejamkan matanya, Kuang Tan tidak menguatirkan lagi keselamatan gadis tersebut, ia segera menghampiri orang tua yang menggeletak diam dengan muka meringis. Tapi dia tidak merintih. Matanya memandang bengis kepada Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan telah memandang dengan sorot metu yang tidak senang, karena ia tadi merasakan bahwa orang tua ini telah berlaku nekat, menyerangnya telengas sekali seperti juga mereka adalah musuh turunan. Dikala itu tampak Kuang Tan telah mengulurkan tangannya walaupun di hatinya ia tidak menyukai orang tua itu, toh ia bermaksud untuk menolonginya, agar ia tidak mati begitu saja. Bukankah kepandayan orang tua itu sangat tinggi dan harus dibuat sayang jika memang ia mati begitu saja? Bukankah di antara mereka memang tidak tersangkut urusan apapun juga, apalagi permusuhan? Kuang Tan telah mengeluarkan beberapa macam obat, dimasukkan ke dalam mulut orang tua itu. Telanlah katanya kemudian dengan suara yang datar. Orang tua itu sangat tangkuh, sesungguhnya ia hendak memuntahkan lagi obat yang hendak dimasukkan Kuang Tan ke dalam mulutnya. Namun tiba-tiba ia merasakan kesakitan yang hebat pada dadanya waktu mengeluarkan sedikit tenaga buat memuntahkan obat itu, ia jadi merubah pikirannya. Hem, biarlah aku menerima pemberian obatnya, dia tadi terluka berat juga, tapi setelah memakan obatnya, ia bisa segar, bugar seperti itu, nanti budinya aku bayar, tapi hutang penasaran sekarang ini pun harus dibayarnya. Karena berpikir seperti itu, ia telah menelan obat-obat itu. Ia merasakan obat tersebut harum semerbak dan menyegarkan, dan sebentar saja, rasa sakitnya telah berkurang, dia bernapas jauh lebih lancar, dan berhasil menyalurkan sinkangnya pada tantiannya. Dengan demikian pula, membuatnya benar-benar jadi bisa memperoleh kesegarannya dan tenaganya, ia pun berusaha untuk duduk. Dia berhasil, dia bisa duduk dengan baik, matanya dipejamkan, ia menyalurkan dan mengatur tenaga dalamnya, untuk memusatkan tenaga murninya, menyembuhkan luka di dalamnya. Kuang Tan tidak memperdulikan lagi orang tua itu, ia telah menghampiri Miliang Tojin. Kau tanda seru kata Miliang Tojin dengan suara ragu-ragu ketika Kuang Tan datang dekat padanya. Kuang Tan tersenyum. Kenapa lo ciampu tanda seru tanyanya? Kau menolongnya tanda seru. Ia mengangguk Kuang Tan. Lah memang harus ditolong, karena di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun juga tanda seru. Tadi dia telah mencelakaimu, juga telah melukai nonalian menegaskan Miliang Tojin. Kuang Tan tertawa. Walaupun demikian, tentu saja kita harus mengobatinya dulu, urusan ini bisa kita urus jika memang lukanya itu telah sembuh kata Kuang Tan. Di waktu itu Miliang Tojin memandang kagum, katanya, kau masih berusia muda belia, tapi hatimu mulia sekali, besar serta gagah perkasa, juga kepandainmu sangat tinggi dan mengagumkan sekali, di dalam rimba persilatan, jarang ada pemuda yang segagah engkau. Kuang Tan tersenyum. Lo ciampu terlalu memuji katanya. Maafkan, aku hendak mengatur jalan pernapasanku dulu, lo ciampu. Ya, ia mengangguk Miliang Tojin seperti terkejut. Dan dilihatnya Kuang Tan telah duduk bersemedi, mengatur jalan pernapasannya. Sedangkan Miliang Tojin, tetap duduk di samping Kuang Tan, karena ia berjaga-jaga kalau saja ada orang yang hendak mencelakai Kuang Tan. Seseorang yang tengah memusatkan dan mengerahkan singkangnya, tentu saja tidak dapat terganggu pemusatan pikirannya, dan ini memang diketahui baik oleh Miliang Tojin, karena itu, ia telah menunggunya di samping pemuda ini. Sedangkan Lian Kiyalin telah merangkak bangun. Miliang Tojin ketika melihat si gadis telah dapat bangun dan hendak berdiri, telah memberikan isyarat agar tidak menimbulkan keributan dulu, tidak bicara dulu. Lian Kiyalin mengerti apa yang diisyaratkan oleh Miliang Tojin, ia cuma mengangguk. Muka si gadis masih pucat pias, tubuhnya yang masih lemah, mukanya guram sekali, karena ia masih terluka di dalam. Hanya saja detik berbahaya telah dilewatkan. Di kala itu Kuang Tan mengatur jalan pernapasannya tidak lama, cuma kurang lebih sepemasangan satu batang hiu, ia telah melompat berdiri. Gerakannya ringan sekali, sama sekali tidak terlihat tanda bahwa ia baru saja terluka di dalam. Sambil tertawa Kuang Tan menoleh kepada Lian Kiyalin, tanyanya, bagaimana keadaanmu, nona tanda seru. Si gadis tersenyum. Terima kasih. Obat yang kau berikan itu mujarab sekali menyahuti Lian Kiyalin Kuang Tan tersenyum. Tapi kau masih terluka di dalam dan perlu perawatan beberapa hari menjelaskan Kuang Tan, ia pun telah menghampiri si gadis, memegang nadi pergelangan tangannya. Ketika mendengarkan denyut dan ketukan nadi pergelangan tangan si gadis, Kuang Tan mengangguk-angguk. Ya, dalam beberapa hari kau sudah pulih sebagaimana biasa, dan yang perlu engkau lakukan sekarang adalah menyalurkan sinkangmu ketantian. Gadis itu mengangguk mengerti, ia pun segera duduk bersemedi, mengatur jalan pernapasannya dan mengerahkan juga sinkangnya, untuk melancarkan jalan darahnya, di samping untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Kemudian Kuang Tan telah menghampiri orang tua yang tadi menjadi lawannya. Orang tua itu masih duduk bersila, matanya terpejamkan dan mukanya pucat. Pada mukanya yang pucat itu, dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam, terlihat kekhawatirannya yang sangat. Kuang Tan segera mengetahui tentunya orang tua ini mengalami sesuatu yang kurang mengembirakan tentunya peredaran darahnya belum bisa berjalan lancar. Sebenarnya, orang tua itu tengah berkhawatir bukan main, karena memang di saat itu jalan pernapasannya tengah kucar kacir, tidak bisa disatukan, napasnya pun selalu sesak, jika ia mengerahkan sinkangnya ketantian. Karena itu, telah membuat orang tua ini berpikir, bahwa ia akan menemui ajalnya, atau setidak-tidaknya tentu akan menjadi manusia bercacat. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan sangat tinggi, orang tua ini memaklumi apa artinya dengan tidak berhasilnya ia mengerahkan dan menyalurkan sinkangnya. Maka ia pun jadi berkhawatir sekali. Seseorang yang terluka di dalam dan juga tidak berhasil menyalurkan dan mempersatukan kembali sinkangnya itu, maka jelas bahwa ia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil buat kesembuhannya. Karena dari itu pula, orang tua ini mati-matian berusaha memusatkan seluruh kemampuannya buat mempersatukan kembali pernapasannya dan juga tenaga dalamnya. Berulang kali ia gagal. Walaupun sepasang matanya terpejamkan akan tetapi telinganya sangat tajam. Ia mendengar suara langkah kaki yang mendekati, ia menduga kuangtan. Dibukanya perlahan-lahan matanya, benar saja dilihatnya kuangtan tengah datang mendekatinya. Ia jadi mengeluh, karena dalam keadaan seperti ini, jika memang kuangtan menyerangnya, niscaya ia tidak akan bisa menghadapinya. Segera juga ia bersiap-siap, jika memang kuangtan mempergunakan keadaan dan kesempatan waktu ia tengah terluka berat seperti ini menyerangnya, maka ia pun bermaksud mengadu jiwa buat yang terakhir kali. Orang tua itu telah menyalurkan seluruh sisa kekuatan yang masih ada padanya pada kedua telapak tangannya, yang seketika berubah menjadi merah, ia menantikan jika memang kuangtan telah datang dekat dan menyerangnya. Di antara keadaan yang sunyi dan hening itu, suara langkah kaki kuangtan, walaupun sangat perlahan, tapi terdengar jelas, karena menginjak ranting-ranting pohon yang telah kering dan jadi patah atau daun-daun kering. Sedangkan orang tua itu berdebar hatinya, matanya dibuka sedikit buat mengintai apakah kuangtan telah mendatangi lebih dekat lagi. Hanya saja kuangtan tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia akan menyerang, karena memang ia tidak bermaksud mempergunakan kesempatan musuh tidak berdaya buat menyerangnya. Ia hanya mengawasi orang tua itu, dilihatnya muka orang tua itu bersemu kehitaman. Hai kuangtan menghela nafas dalam-dalam. Kau telah terluka di dalam yang cukup berat, ilmu pukulan gunturku walaupun tidak sampai mematikan engkau dan tubuhmu tidak sampai hangus, namun sebagian dari isi perutmu telah hangus akibat pukulan itu. Setelah berkata begitu, kuangtan merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa macam obat, kemudian katanya sambil mengangsurkan obat kepada orang tua tersebut. Ambillah dan telanlah, jika tidak, kemungkinan besar jiwamu sulit ditolong lagi. Orang tua itu membuka matanya, ia mengawasi kuangtan dengan sikap tertegun. Ambillah kata kuangtan ketika melihat orang tua itu ragu-ragu. Orang tua itu tetap tidak mengulurkan tangannya, dia bimbang bukan main. Jika terlambat luka di dalam tubuhmu sulit sekali diohati lagi kata kuangtan. Orang tua itu lenyap bimbangnya, karena memang ia masih ingin hidup. Segera disambutnya obat yang diberikan oleh kuangtan, itulah obat yang pelunya cukup besar berwarna biru. Jika memang engkau tidak keberatan, aku bersedia untuk menguruti beberapa jalan darah di tubuhmu, kata kuangtan dengan suara ang tawar. Orang tua itu masih bimbang, dia memegangi obat itu sambil mengawasinya. Ia khawatir juga, kalau obat itu yang diberikan oleh kuangtan bukanlah obat yang sebenarnya bahkan racun. Tapi akhirnya, karena ia telah menyaksikan tadi kuangtan memberikannya obat dan lukanya jauh lebih ringan. Kepercayaannya pada kuangtan jadi tumbuh, segera ia menelan obat itu. Setelah menelan obat tersebut, seketika orang tua itu merasakan perutnya sangat panas sekali seperti juga di perutnya timbul api yang berkobar-kobar. Tanpa diinginkannya, di luar kesadarannya, ia melompat berdiri sambil berjingkrak. Bangsat, bocah setan teriaknya memaki dengan muka yang benis sekali. Kau, kau telah meracuni aku. Kuangtan terkejut, tapi segera juga ia tersenyum, dia bilang, aku dengan hati yang bersih dan setulusnya ingin mengobati engkau, tapi ternyata engkau seorang manusia yang tidak kenal budi. Aku telah memberikan obat langka itu, yang jarang terdapat di dalam dunia ini, tapi engkau malah menuduhku sebagai seorang manusia rendah yang telah memberikan engkau racun. Sungguh keterlaluan sekali. Setelah berkata begitu, segera juga Kuangtan membalikan tubuhnya, dia bermaksud meninggalkan orang tua itu. Tapi orang tua tersebut, yang merasakan tubuhnya jauh lebih bersemangat dan dalam waktu yang begitu singkat obat itu memang telah memberikan hasil yang sangat baik, membuatnya jadi malu dan segera yakin bahwa obat yang diberikan oleh Kuangtan memang benar-benar merupakan obat yang mujarab. Terima kasih buat obat mu itu kata orang tua itu kemudian dengan suara nyaring. Kuangtan menahan langkah kakinya, dia memutar tubuhnya, katanya, selama dua minggu engkau tidak boleh mempergunakan tenagamu, walaupun untuk beberapa kati saja, karena begitu engkau mempergunakan tenagamu, maka engkau akan segera menemui ajal. Jika dalam dua minggu engkau tidak mempergunakan tenagamu dan baik-baik beristirahat, maka engkau akan sembuh keseluruhannya, tanpa bercacat dan juga tanpa harus kehilangan tenaga dalammu. Mendengar perkataan Kuangtan seperti itu, orang tua tersebut jadi bimbang, ia segera dengan ragu-ragu bertanya, siapakah engkau ini sebenarnya? Sudah ku katakan, bahwa aku murid dari manusia tidak berumah. Bukankah dengan melihat kepandaianku saja dan ilmu silatku, engkau segera mengenalinya tanda seru. Hem, gurumu itu memang seorang raja obat. Tapi apakah selain ilmu silatnya, ia pun lelah menurunkan ilmu pengobatannya itu kepadamu? Kuangtan tersenyum mendengar pertanyaan orang tersebut, ia mengangguk. Benar, memang begitu adanya katanya. Orang tua itu mementang matanya, ia mengawasi lagi beberapa saat. Lalu sekarang di mana beratnya gurumu? Tanya orang tua itu pula. Kuangtan tidak segera menjawab, hanya saja ia berpikir keras, sampai akhirnya ia tersenyum lebar. Apakah kau tidak berkeberatan buat menjelaskan mengapa kau memusuhi guruku? Kini giliran orang tua itu yang ragu-ragu tapi akhirnya mengingat Kuangtan, walaupun telah diserang dan didesak hebat olehnya, masih mau mengobatinya pada akhirnya, dan rasa terima kasih itu membuat orang tua ini bersedia menceritakan sebab-sebabnya ia merasa benci dan dendam kepada manusia tidak berumah itu. Hem, manusia tidak berumah itu seorang manusia yang paling jahannam dan terkutuk, dia kejam sekali karena tidak memiliki peri kemanusian. Mendengar perkataan orang tua tersebut seperti itu muka Kuangtan berubah merah padam. Hentikan, engkau tidak perlu meneruskan keteranganmu sekali lagi kau menghina guruku, aku akan membunuhmu tanpa ada tawar-menawar lagi. Muka orang tua itu tidak berubah, dia tidak menjadi marah untuk perkataan Kuangtan. Ya, ya, baiklah. Urusan itu kita singkirkan dulu. Aku menjelaskan saja, bahwa aku membencinya karena ia tidak menolongi jiwa adik seperguruanku walaupun aku telah berlutut dan memohon kepadanya agar adik seperguruanku itu ditolong jiwanya, tapi dia cuma menggeleng, selalu menggeleng sampai akhirnya adik seperguruanku itu telah menghembuskan napasnya di depan si manusia tidak berumah itu. Kuangtan tersenyum. Ini pasti ada sebabnya kata Kuangtan. Tidak biasanya guruku itu menolak setiap permintaan orang, siapa adanya orang itu, untuk berobat padanya. Tentu adik seperguruanmu itu memang sudah tidak bisa ditolong lagi jiwanya. Mendengar perkataan Kuangtan seperti itu, orang tua tersebut tertawa dingin. Memang pantas kau memuji gurumu dan membelanya, karena engkau muridnya katanya dengan suara yang tawar, tapi menurut tabib-tabib yang memeriksa adik seperguruanku di saat itu, menyatakan bahwa ia hanya bisa diohati oleh gurumu. Tapi gurumu itu tidak mau turun tangan, dia pun tidak mengobatinya, tentu saja adik seperguruanku itu dengan lukanya yang parah, akhirnya harus pergi juga ke neraka. Kuangtan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya bahwa guruku tidak akan mengobati seseorang yang tengah sekarat. Aku menduga, tentunya adik seperguruanmu itu seorang manusia jahat yang kejam sekali, maka guruku berpikiran, mengobatinya juga percuma saja, karena hanya akan mendatangkan bencana yang hebat buat manusia-manusia lemah lainnya. Setelah adik seperguruanmu itu diohati sembuh, tentu ia akan malang melintang dan mengacau lagi, main bunuh pula. Muka orang tua berobah merah, ia mengangguk. Ya, alasan seperti itu memang telah ku ketahui. Memang demikianlah menurut apa yang dikatakan gurumu. Dia bilang adik seperguruanku terang manusia jahat, yang telah menjadi oke pak, di mana ia selalu turun tangan kejam pada korbannya. Dengan begitu gurumu tidak mau mengobatinya. Hem, tapi aku penasaran sekali. Baik buruknya adalah adik seperguruanku. Dan juga, dalam hal ini, tentu saja aku sangat penasaran, karena jika ia mau mengobatinya dan kemudian memesan agar selanjutnya adik seperguruanku itu tidak melakukan kejahatan lagi, tentu adik seperguruanku itu akan menurut. Titik. Mengapa adik seperguruanku itu harus dibiarkan mati tanpa ditolong barang dipegang sedikit pun juga, seperti juga adik seperguruanku itu setumpukan kotoran manusia, dibiarkannya mati tanpa ditolongnya. Benar-benar membuat aku bersakit hati. Mendengar kata-kata orang tua itu, Kuang Tan menghela nafas. Apa yang ku ketahui guruku tentu tidak akan menolak permintaan seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Tentunya di dalam urusan ini terdapat urusan lainnya, yang membuat guruku tidak bersedia menolongi adik seperguruanmu kata Kuang Tan kemudian. Di waktu itu, Miliang Tojin telah berkata dengan suara yang tawar, jika memang adikmu itu terluka berat dan memohon pertolongan dari gurunya, mengapa justru engkau yang harus bersakit hati jika umur adik seperguruanmu hanya sampai di situ saja seharusnya engkau malah berterima kasih, mungkin juga adik. Seperguruanmu itu kalau dia hati, hanya akan hidup dalam keadaan bercacat dan ini lebih menyiksanya. Perkataan Miliang Tojin membuat orang tua itu mendelik kepadanya. Kau ikut campur urusan ini tanyanya dengan suara yang dingin. Kau tidak mengetahui duduk persoalannya, hem, coba kau bayangkan, jika saja adikku itu ditolongnya, diobati, mungkin ia masih bisa tertolong. Jika memang dengan begitu adikku akan bercacat, aku akan puas, ia tidak bersedia menolongnya, sehingga aku bersakit hati dan aku akan menaruh dendam terus kepadanya. Karena itu, aku bertekad walaupun bagaimana aku akan menuntut balas. Waktu berkata seperti itu, tampak metode dari orang tua tersebut memancarkan sinar yang sangat bengis sekali, memancarkan penuh dendam dan pembunuhan. Miliang Tojin tiba-tiba tertawa bergelak-gelak. Kau ini lucu sekali katanya. Lucu? Apanya yang lucu marah sekali tampaknya orang tua itu? Lucu sekali. Katakan. Apa yang lucu jika engkau bicara yang bukan-bukan, kelak jika memang aku telah sembuh dari luka di dalam ini, aku akan mencarimu, buat membunuhmu. Hem, jika memang engkau mengandung maksud buruk seperti itu, bisa saja membunuhmu sekarang juga agar tak menimbulkan bibit penyakit di kemudian hari. Metode orang tua itu tetap memancarkan sinar yang sangat tajam, tampaknya ia memang benar-benar penasaran di samping menaruh dendam. Sedangkan waktu itu Kuang Tan telah bilang, Sudahlah, urusan ini tidak perlu ditarik panjang, tentu lociampu pun mengerti bahwa guruku pasti memiliki alasan yang kuat sampai ia menolak permintaan lociampu. Orang tua itu tetap memandang penuh dendam, wajahnya memerah karena dia penasaran sekali. Cuma saja disebabkan memang ia mengetahui bahwa ia tidak boleh terlalu mengumbar kemarahan hatinya, sebab jika sampai ia mengumbar kemarahan hatinya, niscaya akan membuat ia mempergunakan tenaga dan luka di dalam tubuhnya tidak mungkin sembuh, malah jika sampai tenaga dalamnya itu buyar, celakalah dia sedapat mungkin dia telah menahan kemarahannya. Mili Yang Tojin waktu itu dengan sikap mengejek telah berkata, Hem, seharusnya engkau bisa berpikir lebih baik lagi dari yang sekarang. Berpikir lebih baik bagaimana? Mulutmu, oh oh oh, jahat sekali teriak orang tua itu yang naik darah dan sulit membendung kemarahan hatinya. Hem, sekarang aku ingin mengajukan satu pertanyaan, aku minta engkau menjawabnya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dari dasar hatimu. Baik. Katakanlah teriak orang tua itu yang sudah kalap karena kemarahannya, hampir saja ia tidak memperdulikan lagi pantangannya yang tidak boleh marah dan mengumbar nafsu angkara murkanya, karena bisa membuyarkan tenaga dalamnya. Kau tadi hampir saja mampus, kata Mili Yang Tojin, lalu siapa yang mengobati kau? Dia, dia ini apamu tanda seru tanya Mili Yang Tojin sambil memperhatikan orang tua itu yang tengah menunjuk kewangtan. Orang tua itu tergagap. Dia, dia. Hem, sekarang mengapa engkau tidak bisa menjawabnya? Dia adalah murid dari orang yang kau taruh dendam dan juga musuhi kata Mili Yang Tojin. Muka orang tua itu berubah merah, tampaknya ia jengah, karena segera ia bisa menduga kemana arah tujuan dari kata-kata Mili Yang Tojin. Sekarang kau harus jawab lagi dari hati kecilmu jika memang tadi dia ini tidak memberikan pertolongan dan membiarkan engkau terluka di dalam, apakah engkau masih bisa hidup sampai sekarang ini? Tanda seru kata Mili Yang Tojin lagi. Muka orang tua itu berubah semakin merah, ia menghela nafas dalam. Baiklah katanya kemudian dengan wajah yang guram. Aku akui, jika aku tidak memperoleh obatnya, tidak juga yang ditolongnya, aku akan mati. Nah, bukankah engkau dengannya tidak terhitung sebagai sahabat? Malah engkau sebagai musuhnya? Sebagai musuhnya, dia masih turun tangan. Hem kau paham maksudku Mili Yang Tojin? Waktu bertanya begitu, mengawasi tajam sekali. Orang tua itu menghela nafas lagi, ia pun telah mengangguk dua kali. Ya, aku mengerti katanya kemudian. Memang jika menuruti apa yang ada, bahwa aku ini adalah musuh gurunya, tentu dia tidak akan menolongiku, dan jelas ia pun malah akan segera membunuhku, mempergunakan kesempatan dikala aku terluka berat seperti itu, dia bisa saja menurunkan tangan kematian kepadaku. Bagus jika memang engkau mengerti. Maka dari itu, engkau tidak boleh menaruh dendam terus kepada gurunya, jelas gurunya memiliki alasan tertentu yang tidak dimengerti oleh kau, sehingga dia menolak buat menolongi adik seperguruanmu. Orang tua itu termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk lagi sambil menghela nafas. Ya, aku mengerti. Sudahlah. Urusan itu sudah kuanggap habis, itulah dia disebabkan nasib buruk adik seperguruanku itu kata orang tua itu. Bukan itu saja kata Mili yang tojin sambil tertawa dingin. Jika memang engkau beranggapan gurunya berhutang satu jiwa, yaitu jiwa adik seperguruanmu, karena tidak mau diohati sehingga menyebabkan dia mati. Dan sekarang, engkau yang seharusnya mati, telah diobatinya, sehingga berarti hutang satu telah dibayar satu, telah lunas. Kau mengerti tanda seru. Metu orang itu telah mendolik, tapi kemudian wajahnya jadi guram lagi, dia bilang dengan suara yang dingin. Ya, baiklah. Jika memang begitu, sudahlah pergilah kalian meninggalkan tempat ini. Kuang Tan merangkapkan serasang tangannya, ia bilang, Lociampua, sudahlah, urusan yang sudah lalu, buat apa harus diperpanjang terus. Lebih baik kita mengikat tali persahabatan. Buampua yang muda dengan ini menyampaikan hormat buat Lociampua. Orang tua itu malu hati, dia membalas hormat Kuang Tan, walaupun hatinya masih diliputi oleh perasaan gusar dan penasaran, karena dengan keadaannya seperti sekarang, dia seperti telah dipojokkan oleh Kuang Tan dan Miliang Tojin. Sudahlah, sudahlah Laote, aku tidak menarik panjang lagi urusan itu, yang sudah biarlah sudah. Kata orang tua itu dengan suara yang perlahan dan wajah yang guram sekali, tampaknya ia masih tidak puas. Kuang Tan pun segera bilang, Lociampua jika memang boleh, bisakah kami mengetahui nama Lociampua yang sangat harum tanda seru? Orang tua itu tidak segera menyahuti, tampaknya dia ragu-ragu buat memberitahukan namanya. Ini, ini, jika memang Lociampua keberatan buat memberitahukannya, kami pun tidak akan memaksanya, kata Kuang Tan cepat, karena ia khawatir kalau saja orang tua ini masih menaruh sakit hati kepadanya dan juga tidak mau menyebutkan namanya. Orang tua itu menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, dia bilang, Ya, jika memang demikian, baiklah. Marilah kita bicara secara terus terang sebenarnya aku si orang tua Tong Hok. Miliang Tojin kaget mendengar bahwa orang tua ini adalah Tong Hok. Apa, apakah engkau yang bergelar si kalajengking kaki seribu tanda seru? Tanya Miliang Tojin. Orang tua itu mengangguk. Benar. Tong Hok merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang pada beberapa puluh tahun yang lalu sebenarnya orang disegani oleh jago-jago rimba persilatan dengan kepandayan yang sangat tinggi sekali sepak terjangnya juga agak luar biasa, sehingga sukar diterka, apakah ia berdiri di pihak jalan putih atau memang di jalan hitam. Yang jelas, memang dia selalu berbuat sekehendak hatinya. Di kala itu, Kuang Tan telah menjurah memberikan hormat. Katanya dengan suara yang sangat menghormat. Sungguh beruntung sekali Bu Ampua bisa bertemu dengan Tong Loci Ampua. Sudah lama nama Loci Ampua menggetarkan rimba persilatan dan memang Bu Ampua sangat ingin sekali bertemu dengan Loci Ampua. Tong Hok tampak semakin guram, memang dulu namanya pernah menggemparkan rimba persilatan dan orang Kango semuanya gentar buat berurusan dengannya. Namun sekarang, di tangan seorang pemuda nama besarnya itu telah runtuh dengan mudah. Malah akhirnya, jiwanya telah diselamatkan oleh Kuang Tan. Dengan sendirinya hal ini membuatnya benar tidak puas, Ia juga sangat penasaran sekali, karena kepandainya yang dipelajarinya selama puluhan tahun itu ternyata seperti tidak memiliki arti apa lagi, sebab menghadapi seorang pemuda seperti Kuang Tan saja ia telah runtuh dan direbuhkan, hampir saja ia membuang jiwa juga. Sungguh membuatnya jadi penasaran sekali. Kiranya kau menyembunyikan diri di sini kata Miliang Tojin dengan suara yang diiringi tertawanya. Telah belasan tahun engkau tidak muncul dalam kalangan Kangoung Tong Heng. Muka Tong Hok tetap guram. Aku tengah menjalani hukuman. Menjalani hukuman tanda seru tanya Miliang Tojin kaget. Begitu juga dengan Kuang Tan yang jadi memandangnya dengan sinar matu bertanya heran. Tong Hok menghela nafas lagi, kemudian dia bilang dengan wajah yang guram, Ya, aku memang tengah menjalani hukuman telah 14 tahun setahun lagi aku boleh bebas meninggalkan tempat ini. Semua orang kaget. Tong Hok adalah seorang tokoh Kangoung yang memiliki kepandain tinggi, siapakah yang telah berhasil untuk menaklukannya dan telah membuat tokoh Kangoung ini menyerah begitu saja buat menjalankan hukumannya, tanpa berusaha buron dan melarikan diri. Tentunya seorang yang sangat luar biasa yang mengendalikan dan memenjarakan engkau tanda seru tanya Miliang Tojin kemudian. Tong Hok menghela nafas, ia mengangguk ya, jika tidak, apakah kau mau berdiam di sini belasan tahun lamanya tanda seru sahutnya kemudian. Miliang Tojin tertarik sekali. Siapakah orang itu tanda seru? Hem maaf, aku tidak bisa menyebutkan namanya. Ini sudah menjadi pantangannya kata Tong Hok kemudian. Miliang Tojin dan Kuang Tan walaupun semakin heran dan bertanya-tanya, toh mereka tidak berani untuk mendesak terus, karena mereka khawatir kalau-kalau Tong Hok akan tersinggung karenanya. Kuang Tan tertawa, dia bilang, Baiklah lo Ciam Pua, kami akan meninggalkan tempat ini. Tong Hok mengangguk ya, lebih baik kalian cepat angkat kaki dari tempat ini, jika memang kalian terlihat olehnya, hem, walaupun kalian tumbuh 10 pasang sayap, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini lagi. Miliang Tojin jadi tercengang, ia melihat Tong Hok yang begitu lihai ternyata tampaknya gentar sekali kepada orang yang disebutkannya itu, bagaikan orang itu memang seorang yang benar-benar luar biasa sekali. Di waktu itu, tampak Tong Hok telah mengibaskan tangannya, maafkan, aku tak bisa menemani kalian terlebih lama lagi katanya, dengan sikap mempersilahkan tamunya buat berlalu. Kuang Tan melirik Miliang Tojin dan juga Lian Kiai Lin, saat itu tampak si gadis tengah rebah karena dia memang masih dalam keadaan terluka di dalam. Di saat itulah Kuang Tan jadi ragu-ragu, tadi dia memang basa-basi hendak berlalu. Siapa tahu justru Tong Hok memang mempersilahkan mereka berlalu. Baiklah kata Kuang Tan kemudian, dia menoleh kepada Miliang Tojin, katanya, tolonglah lociampu menggendong adik Lian. Miliang Tojin mengangguk, ya, baiklah si Tojin telah melompat kepada Lian Kiai Lin, dia telah menggendong si gadis. Maafkan, karena kita harus berlalu dan kau belum lagi bisa bergerak terlalu banyak, karena jika engkau mengeluarkan tenaga, kemungkinan engkau terluka di dalam yang lebih parah. Lian Kiai Lin mengangguk saja, sedangkan pada waktu itu terlihat Tong Hok hanya mengawasi dengan sinar matu yang dingin saja, karena dia memang tidak bermaksud menahan mereka untuk berdiam lebih lama di tempat ini. Kuang Tan memberi hormat lagi, sedangkan Miliang Tojin mengangguk, sebagai tanda pamitan. Tapi baru saja mereka hendak melangkah pergi, tiba terdengar suara hem seperti yang tadi, ketika pertama kali mereka datang ke tempat ini. Malah kemudian disusul dengan suara yang dingin sekali, suara itu mendengus seperti mengandung kemendongkolan nadanya mendengung bagaikan terdengar dari tempat jauh, juga seperti terdengar dari jarak yang dekat. Terperanjat bukan main Miliang Tojin dan juga si pemuda bersama Lian Kiai Lin, itulah menunjukkan orang yang berkata itu adalah seorang memiliki sinkang sempurna. Maka mereka telah berusaha untuk memasang metode pendengaran mereka, mengawasi sekeliling mereka dan juga ingin mendengar lebih jelas. Kau hendak membiarkan mereka pergi begitu saja suara teguran itu terdengar menyeramkan sekali, dan tentu saja kata-kata itu ditujukan kepada Tong Hok. Apakah jiwamu yang akan dipergunakan sebagai pengganti jiwa mereka bertiga itu pun kukira masih belum cukup, masih kurang dua? Tubuh Tong Hok menggigil keras, mukanya seketika jadi pucat. Loh ya, cuwan besar, ampunilah hambamu kata Tong Hok yang kakinya menggigil keras, ia malah telah berlutut. Hem, walaupun bagaimana perintahku tidak bisa dirubah, engkau harus melaksanakannya kata suara itu, yang mendengung seperti terdengar dari tempat jauh. Tapi lo ya tanda seru tapi, tapi apa? Hambamu tengah terluka parah tanda seru. Itu bukan alasan perintahku harus dilaksanakan sama seperti bunyi perintah itu. Loh ya. Oh, sekarang engkau mulai pandai membantah, heh dingin sekali suara itu. Ampun lo ya. Tong Hok memang manusia tidak beruntung, dan Tong Hok tidak sanggup melaksanakan perintah itu. Jika memang lo ya mau membunuhku, bunuhlah. Membunuhmu. Tubuh Tong Hok tambah gemetar. Ya, lo ya, jika memang lo ya hendak menghukumku bunuhlah, janganlah aku disiksa oleh siksakan yang lebih parah lagi. Suara Tong Hok terdengarnya bergeletar dan tubuhnya menggigil dia malah sambil berlutut juga telah mengangguk-anggukan kepalanya, tampaknya dia memang sangat ketakutan, rupanya orang itu, yang dipanggil dengan sebutan lo ya adalah seorang yang sangat ditakuti sekali. Bukan main herannya Miliang Tojin dan Kuang Tan, demikian juga Lian Kietin yang berada dalam gendongan Miliang Tojin. Mengapa seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi seperti Tong Hok bisa ketakutan seperti itu, sikapnya jadi sehina itu dan tidak malu, di mana dia menyembah-nyembah ketakutan seperti itu? Benar-benar mereka jadi tidak habis mengerti dan memandang heran. Di saat itu terdengar lagi suara dari orang itu, yang terdengar sangat menyeramkan sekali. Hem, jadi engkau meminta aku membunuhmu? Ya, lo ya. Tidak gampang. Tidak gampang buat mati kata suara itu kemudian dengan suara yang dingin menyeramkan. Tubuh Tong Hok semakin menggigil keras, di mana ia telah seperti hendak menangis, mukanya pucat pias dan ia pun tampak begitu ketakutan, bola matanya telah mencilak-cilak ke sana kemari. Di saat itu terlihat Kuang Tan hendak maju menghampiri Tong Hok, untuk bantu membangunkannya. Bangunlah lociampual, mengapa harus ketakutan seperti itu jika memang ada sesuatu yang mengancam keselamatan lociampual, nanti kami membantu. Oh haha, kau bukannya berterima kasih karena mendengar janji dari Kuang Tan, yang bersedia menolongnya jika ia menghadapi kesulitan, justeru di waktu itu tampaknya Tong Hok jadi marah. Kau, kau kau bicara sembarangan. Hem terdengar suara dengusan yang dingin dari suara yang mendengung itu. Sungguh hebat. Sungguh hebat. Dengan hanya memiliki kepandayan hanya sebegitu saja, kepandayan rendah, kau berani bicara besar mementang mulut sonatmu? Kuang Tan sudah tidak bisa menahan diri. Baiklah jika memang ingin memberikan petunjuk, silahkan keluar, tantang Kuang Tan. Terdengar suara hem lagi, kemudian sunyi. Tong Hok menggigil keras. Kalian, kalian akan menerima bencana, katanya dengan suara menggigil keras. Tapi Kuang Tan tidak memperdulikan ia memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu. Tetap sunyi. Mi Liang Tojin sendiri heran melihat Tong Hok bisa ketakutan seperti itu, tapi belum lagi ia ikut bicara, di saat itu telah terdengar suara hem yang sebentar di sebelah utara, barat, pindah ke selatan dan timur. Baiklah disusul kemudian dengan suara itu yang bicara dengan nada yang dingin. Aku ingin melihat apakah memang benar yang kau memiliki nyali macan dan hati biruang. Membarengi dengan perkataan itu tampak melangkah keluar perlahan dari balik belahan batu yang bergeser dengan sendirinya. Batu itu yang semula tampaknya seperti dinding telah bergeser dan merupakan pintu. Dari dalamnya melangkah keluar seorang laki-laki tua, mungkin usianya sudah 100 tahun lebih, karena jenggotnya yang tumbuh sampai ujungnya menjuntai ke tanah. Tubuhnya kurus kering, jalannya pun telah lemah dan gontai sekali, tidak tegap. Malah, tangannya memegang sepasang tongkat, tongkat yang di tangan kiri lebih pendek dari tongkat di tangan kanannya, kedua tongkat itu terbuat dari ranting pohon. Untuk jalan saja sudah sulit, bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki kepandayan yang tinggi yang begitu ditakuti oleh Tong Ho. Akan tetapi mengingat bahwa orang tersebut memiliki sinkang yang tinggi, di mana telah berhasil untuk memindah-mindahkan suaranya, yang sebentar terdengar di sebelah timur, di barat, di utara dan di selatan, rupanya dia pun bukan seorang yang mudah untuk dihadapi. Kuang Tan berdiri dengan sikap bersiap sedia. Orang tua itu tidak menyerang, dia hanya berdiri dengan matanya yang cekung memancarkan sinar sangat tajam sekali mengawasi Kuang Tan, kemudian Mi Liang Tojin, lalu Lian Kelin yang berada dalam gendongan Mi Liang Tojin. Hem, kalian memang benar-benar sudah bosan hidup katanya dingin. Maaf kami tidak bermusuhan dengan Lo Chiampua, kami hanya kebetulan lewat di sini. Tapi mengapa justru Lo Chiampua perintah kantong Lo Chiampua agar membunuh kami berani sekali Kuang Tan bertanya seperti itu kepada orang tua tersebut. Bola mati orang tua itu berputar. Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang berani begitu lancang menegurku. Baiklah. Baiklah jika memang demikian, kami akan segera membereskan kau dan setelah berkata begitu, orang tua yang tampaknya seperti sudah mau masuk lubang kubur itu, menoleh kepada Tong Ho katanya dengan suara yang dingin. Tong Ho. Tari kata lainnya, saya akan kembali ke lahfield aquilo yang pulih. Terima kasih.